Al-Quran itu untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati sehingga tidak diperlukan lagi membacakan Al-Quran kepada mereka Seperti kebiasaan umum membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal Jizakallahu khairan Ya pernyataan tersebut masih memiliki beberapa penafsiran bisa benar dan bisa salah Al-Quran itu bukan untuk orang yang mati tetapi untuk orang yang hidup Jikalau yang dimaksud dengan pernyataan tersebut bahwasannya Al-Quran itu mesti kita pegang teguh Mesti kita baca atau dibacakan pada orang yang masih hidup bukan kepada orang yang sudah meninggal Maka pernyataan ini benar Tetapi jikalau yang dimaksud bahwa Al-Quran manfaatnya hanya terbatas bagi orang yang masih hidup Ya dan tidak bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal Maka ini tidak benar Karena di akhirat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran Bacalah terus dan naiklah terus derajatmu Karena sesungguhnya derajatmu ada pada ayat terakhir yang engkau baca Ini menunjukkan bahwa Al-Quran akan memberikan manfaat kepada seorang muslim di alam kuburnya Akan memberikan manfaat ketika ia di padang mahsyar Akan memberikan manfaat ketika dia berada di surga Ya sehingga pernyataan tersebut masih kita perlu tanyakan apa yang ada maksud Jikalau kemudian mengirimkan pahala membaca Al-Quran kepada mayid Apakah itu bermanfaat ataukah tidak Ini masalah masuk ke dalam kategori masalah khilafiyah Sebagian ulama rahimahullah ta'ala memperbolehkan hal itu Dan sebagian yang lain melarang Dan ini adalah yang rojih Tetapi kita tetap harus menghormati pendapat yang mengatakan itu adalah sesuatu yang boleh Untuk di hadiahkan kepada mayid Mengapa? Karena Nabi SAW beliau telah memerintahkan atau telah memperbolehkan bagi kita sekalian untuk menghajikan orang yang sudah meninggal Dan di dalam proses haji Di dalamnya ada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Dari sinilah kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa boleh kita menghadiahkan Pahala dari suatu amalan yang dilaksanakan ketika kita melaksanakan ibadah haji Walaupun secara khusus kita katakan bahwa yang diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk kita hadiahkan pahalanya kepada mayid Itu adalah ibadah haji dan umrah Kemudian shawm wajib Kemudian berikutnya sedekah dengan berbagai macam cabangnya Ada pun kemudian menghadiahkan pahala Membaca Al-Quran secara khusus Menghadiahkan pahala solat secara khusus Kepada orang yang sudah meninggal Maka tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabatnya Dan kaedah yang diberikan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala Andaikan perbuatan itu merupakan perbuatan yang baik Maka niscaya para sahabat Rasulullah SAW Akan mendahului kita di dalam mengamalkan hal tersebut Tetapi masalahnya tetap masalah khilafiyah Yang patut untuk kita hormati Selagi orang yang melakukannya Berusaha untuk berpegang teguh kepada Al-Quran Dan sunnah Nabi SAW Allah Ta'ala Alhamdulillah